Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Bagas Andrianto, Ganesa Lagas Baskara, Fadlila Tunihaya, Rizka Amelia, dan Yustia Sefi Apriyantika Kami akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di India Situasi sosial saat Islam masuk di India kurang kondusif Pada saat itu, India berada pada titik lemah akibat konflik berkepanjangan antara kasta Brahma Hindu dan keyakinan Buddha serta munculnya elit politik Hindu Akan tetapi, para tokoh Islam memiliki semangat tinggi dalam memperjuangkan kemajuan peradaban Islam di India Beberapa tokoh Islam dari India yang pemikirannya berpengaruh dalam masyarakat antara lain Syait Ahmad Khan, Muhammad Iqbal, Muhammad Ali Zawhar, dan Abu Bakar Ahmad Berikut penjelasan tentang keempat tokoh tersebut A. Syait Ahmad Khan Syait Ahmad Khan dilahirkan di India pada 17 Oktober tahun 1817 Nenek moyangnya berasal dari semenanjung Arab yang hijrah ke Herat, Persia, Iran karena tekanan politik pada zaman dinasti Umayyah Dari Herat, mereka hijrah ke Hindustan, India, dan menetap di sana Syir Ahmad Khan selalu mengembukakan pendapat bahwa satu-satunya cara mengubah pola berpikir umat Islam di India dari keterbelakangan adalah melalui pendidikan Menurut Ahmad Khan, umat Islam terbelakang bodoh dan miskin karena mereka tidak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi modern seperti penduduk di negara-negara Eropa Ia juga berpendapat bahwa ilmu pengetahuan modern dan teknologi adalah hasil pendaya gunaan akal yang maksimal Sejalan dengan itu, Al-Quran sangat mendorong umat Islam untuk menggunakan akal dalam bidang yang sangat luas walaupun jangkauan akal tersebut terbatas Ia juga mengembukakan bahwa hukum alam sebagai ciptaan Allah SWT dan Al-Quran sebagai firmannya harus sejalan Tidak ada pertentangan di antara keduanya Sumber utama ajaran Islam adalah Al-Quran dan hadis Pendapat ulama masa lampau tidak mengikat namun harus disesuaikan dengan perkembangan zaman Oleh karena itu, umat Islam harus berijitihat dan menjauhi sikap taklit Ahmad Khan kemudian mendirikan lembaga pendidikan pertama yaitu Sekolah Inggris di Mudarabad pada 1861 Sekolah tersebut diberi nama Mohamedan Anglo-Oriental College atau MEOC Beliau pun mencurahkan segala perhatiannya pada bidang ini hingga akhir hayatnya Aligar Muslim University yang berdiri 1920 adalah wujud karya nyata Sir Syed Ahmad Khan Sistem di sekolah ini mengadopsi konsep pendidikan modern bagi generasi muda Sekolah ini mendorong kebangkitan umat Islam di India B. Muhammad Iqbal Muhammad Iqbal dilahirkan di Sialkot, wilayah Punjab, Pakistan Barat pada 9 November 1877 Ayah Muhammad Iqbal bernama Nur Muhammad Ayahnya seorang Muslim yang taat dan menganut ilmu tasawuf Ia masuk sekolah dasar dan menengah di Sialkot Pada masa yang sama, ia mendapatkan pendidikan agama secara langsung dari seorang guru yang bernama Mirasan Iqbal memahami Islam secara mendalam dari Mirasan Mirasan juga mengajari sikap kritis dan mengasah bakatnya dalam dunia kesastraan Ia belajar di Lahore hingga memperoleh gelar magister Saat belajar di Lahore, Iqbal bertemu dengan seorang orientalis bernama Thomas Arnold Thomas mendorong Iqbal untuk melanjutkan pendidikannya ke Inggris Pada 1905, Iqbal masuk ke Universitas Cambridge untuk mempelajari filsafat Dua tahun kemudian, Iqbal memutuskan pindah ke Munich, Jerman dan memperoleh gelar doktor dalam bidang tasawuf Tesis doktoralnya berjudul The Development of Metaphysics in Persia Perkembangan Metaphysica di Persia Selama tinggal di Eropa, pemikiran Muhammad Iqbal tidak jumut atau kolat Muhammad Iqbal memperhatikan dengan hikmah perkembangan peradaban bangsa-bangsa barat Ia dapat mengamati bahwa orang-orang barat lebih mempentingkan kebendaan daripada kehormatan Mereka mengagumkan materialisme, imperialisme, dan nasionalisme Iqbal tidak membenarkan paham tersebut Ia berpendapat pemikiran Islam adalah sebuah asas yang dapat membawa kebangkitan Muhammad Iqbal kembali ke Lahore dan berprofesi sebagai pengacara dan dosen filsafat Karya utama Iqbal terbit pada 1930 yang berjudul The Reconstruction of Religious Talks in Islam Pembangunan Kembali Pemikiran Keagamaan Dalam Islam Buku ini berisi kumpulan ceramahnya di Universitas India Melalui penggunaan istilah Reconstruction Ia mengungkapkan kembali pemikiran keagamaan Islam dalam bahasa modern untuk dikonsumsi generasi baru muslim yang telah berkenalan dengan perkembangan mutakhir ilmu pengetahuan dan filsafat barat abad ke-20 Iqbal juga seorang penyair dan filsuf C. Muhammad Ali Jauhar Muhammad Ali Jauhar lahir di Rampur Rampur State British India pada 10 Desember 1878 Saat Muhammad Ali Jauhar lahir India masih berada di bawah kekuasaan Inggris Oleh karena itu, beliau berkeinginan untuk membebaskan rakyat India dari perjanjian Inggris Muhammad Ali Jauhar rajin menuntut ilmu ketika muda Beliau pernah belajar di Universitas Muslim Aligarh Selain itu, beliau pernah belajar ilmu sejarah modern di Lincoln College Oxford Sekembalinya ke India Muhammad Ali Jauhar menjabat sebagai Direktur Pendidikan untuk Negara Bagian Rampur Muhammad Ali Jauhar juga aktif menulis untuk menyampaikan akspirasinya kepada masyarakat India Muhammad Ali Jauhar menerbitkan mingguan berbahasa Inggris pada 1991 Kemudian pada 1912, beliau meluncurkan koran berbahasa Urdu di Delhi Muhammad Ali Jauhar dikenal sebagai seorang ulama yang aktif dalam kancah politik Muhammad Ali Jauhar merupakan salah satu pendiri Liga Muslim seluruh India yang berdiri pada 1906 Beliau bahkan menjadi Presiden Liga Muslim seluruh India periode 1918-1928 Salah satu perjuangan Muhammad Ali Jauhar adalah keinginan mempertahankan kekalifahan Turki Usmani Beliau menjadi salah satu ulama yang tergabung dalam delegasi Muslim ke Inggris pada 1919 Tujuan delegasi tersebut yaitu meyakinkan pemerintah Inggris untuk memengaruhi Mustafa Kemal Agar tidak menggunakan Sultan Turki yang merupakan halifah Islam yang diterima seluruh negara Islam saat itu Muhammad Ali Jauhar berpendapat bahwa kekalifahan harus tetap berlangsung sebagai pemersatu umat Islam Menghadapi bangsa-bangsa barat Akan tetapi pemerintah Inggris menolak usul delegasi dari India tersebut Penolakan tersebut mendorong Muhammad Ali Jauhar menggerakkan umat Islam India memrotes pemerintah Inggris Muhammad Ali Jauhar bersama ulama lain di India kemudian mendirikan Komite Hilafah sebagai upaya mempertahankan Hilafah Usmani Muhammad Ali Jauhar ditangkap Inggris kemudian dipenjara di Karachi karena dianggap sebagai penghambat misi menggulingkan Hilafah Islam Akan tetapi perjuangan yang telah dilakukan Muhammad Ali Jauhar mengilhami banyak umat Muslim di India sehingga terbentuk negara Pakistan Muhammad Ali Jauhar meninggal di London pada 4 Januari 1931 dan dimakamkan di Yerusalem Abu Bakar Ahmad, beliau lahir di Kanta Puram pada 22 Maret 1931 Saat ini beliau menjabat sebagai Grand Mufti India Grand Mufti India merupakan pimpinan spiritual agama Islam yang paling senior Abu Bakar Ahmad ditunjuk sebagai Grand Mufti India menggantikan Akhtar Razakan yang wafat pada 20 Juli 2018 Abu Bakar Ahmad terkenal sebagai ulama yang mencita-citakan perdamaian di dunia Beliau melakukan banyak aktivitas yang bertujuan menjaga perdamaian sesama umat beragama dan antarumat beragama Beliau sering memimpin atau menghadiri konferensi nasional maupun internasional dalam rangka dialog perdamaian antarumat beragama Beliau merupakan pemimpin Sheikh Zayed International Peace Conference, sebuah organisasi yang bergerak menjaga perdamaian manusia Selain berusaha menjaga perdamaian, Abu Bakar Ahmad merupakan ulama yang peduli terhadap lingkungan Beliau meluncurkan kampenye menanam 100 ribu pohon di India Abu Bakar Ahmad juga aktif di dunia pendidikan Beliau mengatakan bahwa pendidikan adalah kunci perdamaian Beliau mendirikan lebih dari 500 lembaga pendidikan dan amal di India, Timur Tengah, dan Malaysia Abu Bakar Ahmad juga dikenal sebagai ulama yang tegas menjaga ajaran agama Islam Beliau selalu berhati-hati dalam menerima ide-ide yang lahir dari Barat Ketika ide yang lahir bertentangan dengan ajaran agama Islam, maka beliau tidak segan-segan mengkritiknya Misalnya dalam isu gender Abu Bakar Ahmad berpendapat bahwa kesetaraan gender adalah suatu yang tidak akan pernah menjadi kenyataan Menurutnya, kesetaraan gender bertentangan dengan agama Islam, kemanusiaan, dan salah secara intelektual Menurutnya, masyarakat yang tidak mengikuti pola pikir kebebasan gender bukan berarti mereka ketinggalan zaman maupun konservatif Akan tetapi, beliau menjelaskan ada batasan-batasan dalam agama Islam yang harus dipenuhi bagi setiap perempuan yang tampil dalam kehidupan publik dan profesional Batasan-batasan tersebut bukan untuk merendahkan derajat perempuan Namun berfungsi untuk menjaga martabat dan kehormatan seorang perempuan Abu Bakar Ahmad merupakan ulama yang berpengaruh di India saat ini Atas berbagai kontribusinya dalam perkembangan Islam, khususnya di India Beliau memperoleh berbagai penghargaan Beberapa penghargaan tersebut, antara lain Islamic Heritage Award dari Zedah Baset Islamic Heritage pada 2008 Joel Upward Muslim Biz Award dari OIC Today pada 2016 Dan termasuk 500 muslim paling berpengaruh pada masa modern Menurut Royal Islamic Strategic Study Center Jordania Sekian penjelasan dari kami tentang perkembangan Islam di India Semoga bermanfaat untuk kita semua Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh